Putra Sematawayang Sule dan Nathalie Holzer, yaitu Adzam, baru saja merayakan ulang tahunnya yang pertama. Tepat pada tanggal 11 Desember tahun 2022, kamarin. Namun, ketidakhadiran sang ayah Sule dalam acara ulang tahun Adzam yang pertama tahun tersebut menjadi sorotan publik. Mengenai hal itu, Nathalie Holzer pun turut buka suara menanggapi soal ketidakhadiran Sule dalam acara ulang tahun buah hatinya itu. Di sisi lain, dalam perayaan ulang tahun Adzam yang pertama tahun, tampak kehadiran kekasih baru Nathalie Holzer, yaitu Faris. Ia tampak mengenakan setelan resmi berwarna senada dengan Nathalie Holzer. Namun, diantara banyaknya tamu yang hadir di acara ulang tahun tersebut, tidak terlihat sosok sang ayah dari Adzam. Meski Sule tak hadir dalam acara tersebut, namun Nathalie Holzer menganggut cukup senang karena kedatangan Putri Delina. Putri Delina tampak meluangkan waktunya untuk hadir dalam ulang tahun adiknya, Adzam. Bagi Nathalie Holzer, kehadiran Putri Delina sudah cukup mewakilkan kakak-kakaknya Adzam yang lain karena tak bisa hadir. Nathalie Holzer juga mengungkapkan alasan kenapa Sule tidak bisa hadir dalam acara ulang tahun anaknya itu. Kakaknya juga datang Putri Delina mewakili kakak-kakak yang lain, sama adik dan ayahnya. Karena di hari ini bersamaan dengan hari pernikahan saudaranya jadi gak bisa datang jadi diwakili sama Putri Delina. Ujar Nathalie Holzer dikutip Lombok Insider dari kanal Youtube ofisial Nidnot Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Meskipun tak dihadiri oleh Sule, Nathalie tampak memakluminya, karena ia juga owunya kesibukan sendiri. Nathalie juga mengatakan bahwa Sule sudahlah panggilan video dengan sang anak, sekaligus menyampaikan permohonan maafnya karena tak bisa hadir. Kami kan tahu sama-sama sibuk, yang penting doanya terus tadi juga sudah ada video call. Maaf gak bisa datang gitu, kata Nathalie. Lebih lanjut, Nathalie juga membeberkan bahwa dalam acara ulang tahun Atsam tersebut juga dihadiri oleh keluarga besar maupun keluarga dari kekasih barunya. Ia keluarga aku, keluarga Faris semuanya datang, tutur Nathalie Holzer. Untuk diketahui, Atsam merupakan anak dari hasil pernikahan Nathalie Holzer dan Sule. Diketahui, keduanya resmi bercerai di pengadilan agama Cikarang pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!